Tamu dari Gurun Pasir Jelit 24. Meski Oeyeng semula agak kaget, tapi dari suaranya itu ia kenali bahwa pemuda itu adalah tunangannya, maka dalam hatinya juga merasa girang dan semua perasangka serta kekhawatirannya telah tersapu bersih, laksana awan tertiup angin. Tapi ia masih pura pelengoskan wajahnya dan berjalan menghampiri si Tolol. Sambil letakkan tangannya di atas pundak si Tolol, ia berbisik-bisik di telinganya. Bocah Tolol itu adalah hao wagu. Dasar Tolol, apapun tidak mengagerti, mendadak ia delikan matanya dan membentak kepada Lim Tiang Hong, kau juga bukan orang baik, berani mengganggu enciku. Seperti menghadapi Boyang Pek tadi, ia juga menyerang Lim Tiang Hong dengan tinjunya. Lim Tiang Hong terperanjat. Ia geser kakinya dengan mudah mengeluarkan serangan tersebut. Selagi hendak menegur, Ye U Koe Ye Eng sudah menarik tangannya agu dan berkata padanya, jangan layani dia lagi, mari kita pergi setelah itu ia lalu lompat keluar kalangan. Orang Hong Lui Po karena tidak dapat perintah pocunya, maka mereka tidak berani merintangi dan membiarkan mereka berlalu. Lim Tiang Hong sebetulnya hendak memburu, tapi karena keadaan sangat gawat yang perlu segera diselesaikan, sudah tentu tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Terpaksa ia kesampingkan dulu urusan pribadinya, kemudian balikan badan dan berdiri berhadapan dengan Boyang Pek. Boyang Pek, barusan telah dikejutkan oleh tangkisan Lim Tiang Hong, yang sudah membuat dirinya terdorong mundur dua langkah. Karena orang yang mampu menandingi kekuatan tenaganya, sebetulnya tidak berapa jumlahnya. Ketika ia perhatikan pemuda itu ternyata adalah itu pemuda berpakaian bangsa Wie Ye, yang tadi malam dicari tidak ketemu. Hal ini membuat ia semakin kaget dan heran, maka ia terus berdiri kesima dan tidak perhatikan apa yang terjadi di situ. Setelah berhadapan dengan Lim Tiang Hong, ia baru terdesak. Dengan keremen sembunyi seperti ini, apakah itu ada perbuatannya seorang gagah demikian ia menegur. Lim Tiang Hong membuka kedok kulitnya, sembari ketawa terbahak-bahak ia berkata, Hatimu sungguh jahat, kau telah menggunakan racun Ngo P.O.B.E. Huncian Jit Cui hendak membasmi semua orang kuat dari daerah Tionggoan. Sayang Tuhan Allah tidak mengizinkan umatnya berbuat kejahatan, sehingga perbuatanmu itu diketahui oleh ku. Mungkin sebelum usahamu itu berhasil, kau akan menebus dosamu dengan darahmu sendiri, ha-ha-ha. Titik. Dalam kalangan kini terdengar suara riuh, Tuliong Kong Cu. Boyang Pek benar merasa kaget, heran dan gusir. Kaget, karena Lim Tiang Hong telah mengetahui semua rahasianya sendiri. Ada kemungkinan masih mempunyai kawan yang sembunyikan diri di dalam, kalau benar demikian halnya, maka ini akan merupakan satu bencana bagi dirinya. Boyang Pek juga sudah pernah dengar bahwa di daerah Tionggoan ada seorang jago muda yang bernama Tuliong Kong Cu. Tapi kalau di daerah Tionggoan kau dapat membuat nama, buat daerah ini, tiada tempat bagimu untuk menjadi jago. Lim Tiang Hong melihat keadaan di sekitarnya. Kemudian berkata dengan suara bengis, dengan menggunakan barisan tempur semacam ini kau perlakukan sahabat dari rimba persilatan daerah Tionggoan, Sudahkah kau pikirkan, bahwa dalam pertempuran yang akan berlangsung nanti, berapa jiwa akan melayang? Orang Shilim tidak suka dalam daerah gurun pasir ini akah ditambah penghuni setan keleleran, maka aku nasihatkan padamu, sebaiknya kau pikir dulu masak tindakanmu ini. Sebelum Boyan Pek memberi jawabannya, kembali ia berkata sambil menuding Pek Tokwimo dan kawannya, Orang ini, di daerah Tionggoan merupakan iblis yang tangannya penuh darah, dosanya bertumpuk. Tapi kau telah terima mereka bernaung di bawah atap rumahmu, apakah maksudmu? Rasanya tidak sukar untuk diketahui. Jika kau tidak segera insyaf, usaha yang didirikan oleh leluhurmu dengan susah payah, dalam waktu sekejap mati saja barangkali akan ludas dalam tanganmu. Seorang Jumawa seperti Boyan Pek, yang kedudukannya di daerah barat bagaikan satu raja, belum pernah ada orang berani mengucapkan perkataan kasar di hadapannya, tapi kini ditegur demikian pedas oleh Lim Tiang Hong, dalam hati juga merasa mau, tapi itu hanya sepintas lalu saja, kembali sudah balik kepada asalnya yang sombong, angkuh. Ia lalu pentang kipasnya, dikeperakan kepada tangannya sendiri, kemudian berkata sambil ketawa dingin, perkataanmu ini semua tidak ada gunanya, perkara hari ini, siapa yang kuat akan tinggal hidup, siapa yang lemah mampus. Setiap orang boleh mengandalkan kepandayan dan kekuatan masing. Aku lihat kau agaknya mempunyai sedikit kepandayan yang cukup berarti, boleh kita lebih dulu mencari penyelesaian di bawah tangan. Lim Tiang Hong masih tenang saja, sambil dongakan kepala ia menjawab dengan nada suara dingin, kalau kau sudah tidak mau dengar nasihatku, begitu pun baik. Suasana segera menjadi panas. Orang Hang Luipo sudah siap hendak menggempur, terutama Pak Tok Huimo dan kawannya, yang sejak tadi sudah mengharapkan agar partempuran segera dimulai. Toho Atochu yang adatnya angkuh, kini telah diperlakukan oleh orang Hang Luipo begitu rupa, ia menyesal tidak membawa anak buahnya lebih banyak. Hong Chu dari Gunung Busan dan orang Gou Taipei, meski mereka percaya sepenuhnya kepada kepandayanya Lim Tiang Hong, tapi kalau melihat jumlah orang Hang Luipo yang begitu besar, diam juga merasa sedikit khawatir. Pertempuran ini ada merupakan suatu pertempuran yang tidak sebanding, dari pihaknya Hang Luipo. Kekuatan anak buahnya saja lebih dari orang, ditambah lagi dengan pahlawannya yang sangat kuat, yang jumlahnya ada beberapa puluh orang, ini saja sudah cukup untuk menghadapi orang dari tiga golongan. Apalagi, di samping itu masih ditambah dengan kekuatan orang-orangnya Pak Tok Huimo, maka sikap mereka sangat garang, dianggapnya orang-orang dari daerah Tionggoan ini pasti akan mereka basmi seluruhnya. Kau Sem mendadak lompat maju di depan cukongnya. Seraya berkata, untuk menghadapi satu bocah yang tidak ada namanya ini, perlu apa pocu harus turun tangan sendiri? Biarlah kau Sem yang bereskan padanya. Setelah itu ia lantas balikan badan dan berkata kepada Lim Tiang Hong dengan sombongnya bocah, kau tak usah bertingkah, majulah. Pada saat itu, dari luar kalangan tiba-tiba terdengar suara orang berkata, kau terhitung manusia macam apa. Dari tengah udara nampak melayang turun sosok bayangan orang, seolah-olah burung elang yang hendak menerkam mangsanya. Yang tiba di tanah lebih dulu, ada seorang bincang yang wajahnya penuh berwok, rambutnya awut-awutan. Tangannya memegang tongkat besi, begitu. Tiba di tanah orang itu, lantas menyerang kau Sem dengan tongkat besinya. Serangan itu ada begitu hebatnya, hingga kau Sem yang sudah mempunyai banyak pengalaman segera mengetahui kalau ia berhadapan dengan musuh tangguh, maka ia buru-buru lompat menyingkir dengan perasaan kaget. Orang berwokan itu setelah memaksa kau Sem lompat mundur, kawan yang lainnya lantas tiba menyusul, mereka itu bukan lain daripada beberapa pahlawan Hang Hang Tai yang terkenal. Tian Li Tui Hang atau si pengemis pincang, Gin Xie Xiu atau si orang tua Jenggot Perak, Cheng Fao Xiu atau si orang tua Jubah Hijau, Chong Pian Cielo atau dua orang tua dari perbatasan Tibet dan Moe Kim KHO atau senjata emas tidak bersayap. Mereka itu segera memberi hormat kepada kokcunya. Lim Tiang Hang sambut mereka sambil tersenyuren, Oh, kalian sudah datang semua. Harap maafkan atas kelancangan Loh Xiu, karena hendak membantu kokcu, telah mengeluarkan perintah dengan menggunakan tanda kepercayaan Kie Lin Leng Hu, semua pahlawan kita yang terkuat, mungkin akan segera tiba. Berkata Gin Xie Xiu sambil memberi hormat. Lim Tiang Hang nampak kerutkan keningnya, tapi kemudian dengan wajah berseri-seri ia menjawab, kau bertindak benar. Tian Li Tui Hang lantas berkata dengan suara lantang, harap kokcu suka memberi perkenan, aku si pengemis hendak hajar monyet ini. Bagus, lihat Chong Kuan Hang Hang Tai dengan Chong Kuan Hang Lui Po, sebetulnya mana yang lebih kuat berkata Lim Tiang Hang. Nama Hang Hang Tai sudah sangat terkenal, kedatangan beberapa pahlawannya itu saja sudah cukup menggemparkan, apalagi ucapan Gin Xie Xiu tadi, yang demikian tegas dan nyata, juga sudah dapat didengar oleh semua orang yang ada di situ. KH Etek Tai Su dan empat orang Tuan Gou Taipei, diam pada memuji nama Buddha. Toho Ato Chu, Chit Seng Hong Chu dan lainnya, juga merasa lega, sebab dengan kedatangannya orang Hang Hang Tai ini, betapapun banyaknya orang Hang Lui Po juga tidak perlu ditakuti lagi. Bab 59 Semula, oleh karena Lim Tiang Hang dan Bo Yong Pek sudah saling berhadapan, nampaknya kedua jago itu sudah akan mengadu kekuatan, maka siapapun tidak ada yang berani maju atau menyapa padanya. Kini setelah pahlawan Hang Hang Tai sudah datang semua, dan Qian Li Tui Hang sudah mulai bertempur dengan Kou Sem, semua baru berani maju menanya padanya. Pertama adalah Xin Li Hong Chu, seolah-olah kupu berterbangan, ia melesat menghampiri dan berkata padanya dengan suaranya Ring, Saudara Ling, kapan kau datang? Gadis ini meski sedapat mungkin hendak menindas perasaannya, tapi tidak terlepas dari kegembiraannya yang luap-luap. Lim Tiang Hang matanya mengawasi Qian Li Tui Hang yang sedang bertempur dengan Kou Sem, mulutnya menjawab dengan ramah sudah datang beberapa hari berselang. Toa Kou dan Kha Etek Tai Su juga sudah pada datang maafkan aku belum bisa menjumpai mereka. Xin Li Hong Chu melihat Lim Tiang Hang agaknya curahan semua perhatiannya kepada Qian Li Tui Hang yang sedang bertempur sengit, maka ia merasa tidak enak mengganggu pikirannya. Ia tidak berkata apa-apa lagi dan berdiri di samping anak muda. Selanjutnya adalah Hang Guat Kong Chu, yang lantas lompat menhampiri. Sambil tertawari yang ia berkata, Saudara Lim benar seperti malaikat saja, Xiao Teh sangat kagum. Saudara terlalu memuji. Ayahmu di sana, maafkan Xiao Teh tidak dapat memberi hormat. Tolong saja sampaikan salamku kepadanya. Ini, di tempat apa dan keadaan bagaimana? Perlu apa begitu banyak adat peraturan? Kau dan aku, hari ini kembali hendak melakukan pertempuran besaran dengan bahu-membahu. Tanda petik. Walaupun dalam keadaan dan suasana gawat seperti itu, Kong Chu kita yang sangat romantis ini toh masih tetap gembira. Sambil menghela nafas Lim Tiang Hang berkata, Semoga bencana ini nanti akan dapat dihindarkan dan bisa berubah untuk kebaikan bersama. Dua pemuda itu bicara sambil raem perhatikan dalam medan pertempuran saat itu nampak pengemis pinjang. Dengan rambut berdiri dan mata mendelik, menggunakan serangannya yang termasuk apa yang dinamakan golongan keras, setiap serangannya seolah-olah bisa membuat hancur batu DAA menggempur runtuh gunung. Hembusan angin membuat berterbangan salju yang turun dari atas langit, menambah hebatnya serangan yang keluar dari tangan pengemis pinjang itu. Kau sem yang dikenal ketangguhannya, saat itu juga kerahkan semua ilmu dan kekuatannya di kedua tangannya otot kelihatan menonjol keluar, sepasang matanya yang legok ke dalam menemancarkan sinar buas. Dua jago itu bertempur sampai dua puluh jurus lebih, masih belum kelihatan siapa yang lebih unggul, dan siapa yang akan kalah. Tian Li Tuwi Hang yang beradat berang sana ampaknya semakin bernafsu, dengan suara menggelade ia berseru, kalau kau ada satu laki sambutilah seranganku ini. Dengan tenaga penuh, ia melontarkan serangan. Sekalipun seratus serangan, kau yamu juga sanggup Menyambuti sahutnya kau sem bengis, yang juga Menyambuti serangan itu, dengan tenaga penuh. Setelah kedua belah saling beradu, masing dampak mundur dua langkah. Tian Li Tuwi Hang kembali tegak berdiri untuk melanjutkan serangannya yang kedua. Kali ini nampak berbeda dengan yang duluan, kelihatannya tidak bertenaga, hanya ringan saja. Kau sem setelah menyambuti serangan yang pertama, matanya berkunang jantungnya berdebar keras. Selagi hendak mengatur pernafasannya, apa mau serangan kedua? Dari si pengemis pin Chang itu sudah tiba. Dengan tanpa pikir panjang lagi, ia terpaksa harus menyambuti serargan tersebut. Bum suara ledakan hebat terdengar nyaring, kemudian disusul oleh hembusan angin yang berputaran dan meluncur ke kiri dan ke kanan. Kau sem perdengarkan suara seruan tertahan, ia mundur lima kaki, darahnya bergolak dan sudah sampai ditenggorokan, tapi ia ada seorang buas dan keras kepala, ia paksa telan lagi darah yang hendak menyembur keluar dari mulutnya. Si pengemis pin Chang sendiri juga sempoyongan, hampir tidak bisa berdiri tegak. Kedudukan kau sem dalam Hang Luipo sangat tinggi, hari itu telah mengalami kekalahan di hadapan orang banyak, bagaimana mau ia mengerti? Maka setelah paksakan dirinya menahan luka, mendadak menerjang seperti kerbau gila, tangannya melancarkan serangan hebat dan gencar. Adatnya si pengemis pin Chang juga berangasan. Melihat kau sem menghujani serangan begitu hebat, ia tidak mau lagi menggunakan akal untuk menghabiskan tenaga lawannya yang telah mengamuk itu, sebaliknya menyambuti secara kekerasan pula. Setelah beberapa kali beradu kekuatan, kau sem tiba menekan dadanya dengan tangan, dengan sempoyongan mundur beberapa langkah. Kali ini ia tidak sanggup menahan lagi, darah segar menyembur keluar dari mulutnya, kakinya tidak kuat berdiri, hampir saja rubuh di tanah. Si pengemis pin Chang juga lantas mundur ke samping Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong tahu pahlawannya ini tergoncang dalamnya, maka ia berkata padanya dengan suara pelahan, Tui Hang Chong Kuan, lekas makan sebutir soat somwan dan beristirahatlah dulu sebentar lagi barangkali masih ada urusan. Melihat keadaan pada saat itu, Tian Li Tui Hang memang juga mempunyai kesan demikian, maka buru ia menerima dari tangannya Jin Siu Siu sebutir soat somwan, yang segera ditelannya dan kemudian pejamkan matanya untuk pulihkan tenaganya. Kau Sam sudah kalah di tangan Tian Hi Tui Hang, hal itu membuat Boyang Pek kehilangan muka, maka ia lantas buka kipasnya dan berkata kepada Lim Tiang Hong, mereka sudah bertanding, dan sekarang adalah giliran kita. Kalau kau memang ada itu kegembiraan, sudah selayaknya aku akan melayani, tapi lebih dahulu aku ingin menyelaskan, ialah pertandingan kali ini, semata metoh hanya bersifat persahabatan saja, seandai beruntung aku yang memang, harap kau suka dengar beberapa patah perkataanku, demikian Lim Tiang Hong berkata. Dengan wajah pucat dan perasaan gusar Boyang Pek, menyahut, tidak usah kau banggakan diri. Boyang Pek selamanya tidak suka memakai segala peraturan yang tiada gunanya. Dalam pertempuran antara kau dan aku, siapa yang menang, dialah yang boleh menjadi jago, masing boleh menggunakan kepandayan yang didapatkan dari pelajaran gurunya. Lim Tiang Hong maju menghampiri Boyang Pek, ia berhenti di hadapan pocu yang jumawa itu sejarah kelima kaki. Dua pemuda itu, satu adalah jago muda yang akhir ini yang muncul di daerah Tionggoan dengan kepandayanya yang menggemparkan dunia Kang Hong. Yang lain adalah pocu dari daerah barat yang sudah anggap dirinya sebagai raja. Karena masing merasa juri oleh nama besar pihak lawannya, maka tidak berani berlaku semborono. Diam pada memasalkan kekuatan masing. Untuk mengunjukkan bahwa dirinya tidak akan menggunakan senjata, Boyang Pek telah simpan senjata kipas emasnya yang selamanya belum terpisah diri tangannya. Dengan metu, tidak berkedip ia mengawasi Lim Tiang Hong. Kakinya bergerak dengan perlahan. Lim Tiang Hong mengerti bahwa pertempuran hari itu bukan saja akan menyangkut nama baiknya Hang Hang Tai, tapi juga ada hubungannya dengan mati hidupnya ratusan jiwa orang rimba persilatan daerah Tionggoan. Maka sikapnya nampak sangat tegang. Kedua pihak setelah berhadapan sekian lama, Boyang Pek lebih dulu gerakan tangannya, menyerang jalan darah Chiang Tai dan Hie Bun. Lim Tiang Hong tahu bahwa gerakannya orang Chi Boyang kali ini adalah gerakan tipu belaka. Di belakangnya pasti akan diikuti oleh serang nanya yang mematikan, maka ia lantas geser kakinya. Dengan menggunakan ilmu sem-sempe olhoat ia melesat ke samping, kemudian turun tangan secara mendadak, menyambur tangan lawannya. Gerak kakinya sangat aneh, gerak tangannya begitu cepat, kesemuanya ini membuat Boyang Pek gam tercekat. Dengan cepat ia tarik tangannya dan badannya memutar. Dalam waktu sekejapan saja, ia melancarkan sembilan kali serangan. Yang diarah kelihatannya meski, hanya belakang dan kedua sisi ketiak tapi sebetulnya adalah jalan darah sekujur badan, yang hampir seluruhnya di bawah ancaman serangannya itu. Lim Tiang Hong meski sudah pernah menghadapi banyak pertempuran hebat, tapi terhadap musuh tangguh yang serangannya sangat aneh ini, diam juga terkejut. Setelah sambaran tangannya tadi tidak berhasil, tangannya tidak diam begitu saja, segera merubah taktiknya. Dengan agak membungkuk, ia melancarkan tiga kali serangan. Meski ia tahu bahwa serangannya ini tidak akan mengenakan sasarannya, tapi berhasil menghambat serangan musuh. Selagi serangan musuh agak kendor, dengan kecepatan bagaikan kilat, ia sudah melancarkan serangannya yang menggunakan ilmu pukulan Lui Tian Hui Huan Chiang. Kedua pihak sama menggunakan siasat keras bahkan sama tahu kalau sedang berhadapan dengan lawan tangguh, maka kedua pihak sama mengeluarkan seluruh kepandainya. Begitu mulai, sudah melakukan satu pertempuran dasyat yang tidak ada taranya. Di dalam medan pertempuran kala itu hanya tertampak berkelebatnya dua bayangan yang sebentar berputaran, sebentar berterbangan, sebentar lompat ke sana ke sini. Hembusan angin yang keluar dari serangan kedua pihak, dirasakan oleh orang di sekitarnya makin lama makin santar, sehingga salju pada beterbangan memenuhi angkasa. Hebatnya pertempuran, gencarnya serangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, merupakan suatu serangan yang dasyat yang belum ada pada sebelurnya. Orang yang ada di situ, sebagian besar merupakan orang Kang O, yang termasuk golongan orang kuat, dalam halai. Duk mereka entah berapa pertempuran yang sudah dialami, tapi juga dibikin kesimak oleh pertempuran luar biasa itu. Terutama Toho Atochu, yang hampir seumur hidupnya berdiam di pulaunya dan selama itu belum pernah menemukan tandingan yang setimpal. Tapi ketika menyaksikan pertempuran itu, rupa pikiran timbul dalam otaknya. Seketika itu seolah-olah dirinya bertambah tua beberapa tahun, diam ia merasa malu terhadap kepandainya sendiri. Saat itu, pertandingan sudah 150 jurus lebih, namun belum kelihatan siapa yang lebih unggul dan siapa yang asor. Boyangpek yang selama itu anggap dirinya sendiri ada seorang kuat nomor satu di dalam dunia, sekarang baru tahu bahwa dunia ini bukan cuma sedaun anggrek, orang yang berkepandain tinggi ternyata bukan cuma dia seorang saja. Seperti musuh yang dihadapinya pada saat itu, harapan untuk merebut kemenangan nampaknya makin tipis. Lim Tiang Hang sendiri juga telah merasakan bahwa Pochu ini benar memang bukan cuma nama kosong belaka. Hendak menangkan padanya, benar harus banyak mengeluarkan tenaga dan memerlukan banyak pikiran. Perlahan gerakan kedua belah pihak mulai perlahan dari gerakan cepat, keras telah berubah menjadi gerakan aneh dengan tipu yang luar biasa untuk merebut kemenangan. Kedua pihak sama mengerahkan kekuatannya di kedua telapakan tangannya. Tipu serangan yang aneh dan luar biasa telah keluar semua. Tapi dalam hal ini Boyangpek ternyata tidak dapat mengimbangi Lim Tiang Hong. Karena jago dari Hong Hong Tai, itu ada mempunyai kepandain dari beberapa guru, yang semuanya merupakan ilmu silat yang sudah lama menghilang dari rimba persilatan. Setelah bertempur kira enam puluh jurus ia lantas mengerti bahwa jika bertempur terus secara demikian, ia sendiri akhirnya pasti akan kehabisan akal untuk menghadapi. Maka ia lantas tarik mundur dirinya dan berkata sambil langkat tangan memberi hormat. Kepandain Hong Tai, benar sangat luar biasa, aku Boyangpek sesungguhnya merasa kagum, mari kita menggunakan senjata tajamin berapa jurus bagaimana. Lim Tiang Hong segera membalas hormat dan menjawab, aku menurut saja. Boyangpek kembali mengeluarkan senjata kipasnya dan berkata dengan suara pelahan, silahkan. Lim Tiang Hong juga sudah mengeluarkan senjata seruling emasnya. Dengan pelahan ia melakukan gerakan menotok. Ini ada satu gerakan tan Hong Tiao Yang atau burung Hang menghadap matahari, yang biasa saja, tapi keluar dari tangan jago muda kita, nampaknya sangat berlainan. Boyangpek pentang kipasnya dan memberi pujian, satu gerakan yang sangat bagus sekali. Kipasnya nampak bergerak, ia tidak mundur, sebaliknya malah maju, kipasnya digunakan untuk menotok jalan darah Kian Kim dan Hie Bun. Lim Tiang Hong getarkan tangannya. Gerak tipu Tang Hong Tiao yang telah berubah menjadi gerakan Hong Chio Haipeng atau burung merak pentang sayap. Seruling emasnya nampak berkilauan, suaranya mengaung di udara. Di depan badannya seolah-olah dikurung oleh tembok emas. Kembali Boyangpek memberi pujian ilmu seruling Hang Tai, benar luar biasa tingginya. Mendadak ia tutup kipasnya dan disodorkan ke depan. Dalam waktu singkat ia sudah melakukan gerakan menotok sampai tujuh kali, ini ada satu gerak tipu totokan jari tangan, benar sangat aneh. Gerak tipu Tuan, barulah yang merupakan satu kepandayan luar biasa demikian Lim Tiang Hong memberi pujiannya. Ia lalu putar serulingnya, hingga mengeluarkan lingkaran sinar emas yang tersebar di tengah udara. Kipasnya Boyangpek yang masuk dalam lingkaran emas itu seolah-olah ditekan oleh semacam kekuatan yang tidak kelihatan. Kembali terdengar suara pujian Boyangpek bagus hari ini Siao Tei benar baru terbuka mata. Kipasnya diputar lagi dan melancar kau serentetan serangan cepat ke arah berbagai jalan darah lawannya. Lim Tiang Hong yang menemukan lawan setimpal dengan gerak tipunya yang aneh, semangatnya lantas terbangun seketika. Ia keluarkan seluruh kepandainya untuk membendung serangan lawan. Ia telah kurung dirinya dengan sinar seruling begitu rapat seolah-olah tembok besi. Nyata bahwa dua jago muda yang sama kuat dan tangkasnya. Satu sama lain nampak mulai saling menyayangi kepandain masing walaupun masing mengerahkan seluruh kepandainya untuk diakukan serangan, tapi sikapnya sudah tidak begitu saling bermusuhan seperti semula. Keadaan demikian, di matanya orang lain tidak merupakan apa, tapi tidak demikian halnya dalam mata Pek Tok Wimo dan Hiopan Po mereka itu sangat khawatir, maka diam lantas berunding, jika kedua bocah itu nanti benar menjadi sahabat, habislah kita semua. Dalam cemasnya, Pek Tok Wimo lantas berbangkit menghadapi kau sem dan berkata padanya, kau congkoan, barusan bukankah kau dengar sendiri? Orang-orang kuat Tionggoan segera akan datang, kalau kita tidak bergerak sekarang, akibatnya sulit bagi kita. Kau sem yang sudah mendapat cukup waktu mengatur praapasannya. Lukanya sudah sembuh sebagian besar, maka ia lantas anggukan kepala dan berkata, tentang ini memang sangat menguaktirkan sekali. Tapi, pocu kini sedang menghadapi bocah itu, kita tidak dapat minta perkenan daripadanya, sebaiknya tunggu lagi sebentar. Hilpan Polantas berkata, waktunya sangat mendesak. Aku lihat sebaiknya kita bertindak melihat gelagat. Jika congkoan merasa berat untuk bertindak, biarlah kita yang turun tangan lebih dulu. Dan itu orang-orang yang terkurung mabok dalam minyankok, sebaiknya juga kita bereskan lebih dulu. Jika terjadi apa, bukankah akan tersiasia semua usaha kita. Kau sem teringat kehinaannya yang barusan dikalahkan oleh Tianli Tui Hong, maka hatinya lantas menjadi panas, katanya dengan suara mantap, baiklah demikianlah kita bertindak. Biarlah Xiao Tei bersedia menerima hukuman dari pocu andai kata tindakan kita ini dianggap lancang. Pek Tok Hui Mo yang berhati jahat dan mengandung maksud tertentu, sudah tentu merasa Girang mendengar perkataan itu. Belum habis perkataan orang Shi Kua itu, ia sudah keluarkan perintah orang Tian Chukau supaya mulai bertindak dan ia sendiri segera menyerbu Tian Li Tui Hong, karena ia sudah bertekad hendak membasmi orangnya Hong Hong Tai lebih dulu, kedua karena dianggapnya si pengemis Pin Chang itu belum pulih kembali kekuatannya. Tapi ia tidak tahu bahwa pengemis Pin Chang itu sudah tinggi sekali kepandayan dan kekuatannya, apalagi ia mendapat didikan dan petunjuk dari Kialin Kok Chu hingga tubuhnya menjadi kebal, walaupun ia tidak makan obat suat som wan, luka yang tidak berarti itu juga tidak menjadi halangan baginya. Maka ketika melihat Pek Tok Huimo menyerang dengan mendadak, ia lantas menyambuti dengan senjata tongkat besinya. Gurun pasir ini akan merupakan tempat kuburan bagi kalian. Semua orang yang datang pada hari ini, satu pun jangan harap bisa kabur demikian Pek Tok Huimo berkata dengan penuh ejekan. Pada saat itu juga, Hyupan Po, Lakchiu Sian Nio, Pai Matian Kau dan lain-lain ia juga sudah bergerak. Di antara orang-orang Hang Hang Tai, Gin Siesiu merupakan seorang yang paling sabar dan bisa berpikir. Kepandainya tidak di bawah Cian Litu Hong. Ketika melihat Pek Tok Huimo sengaja mengobarkan peperangan, ia tahu bahwa pertumpahan darah besar-besaran tidak dapat dicegah lagi. Walaupun ia sudah cukup sabar, tidak urung menjadi murka juga. Dengan suara kerasia membentak, biang keladinya angkara murka adalah kasih manusia buas ini. Hari ini, tidak dapat kita lepaskan padanya begitu saja. Ceng Fau Hian Tue, kau layani nenek Biao Kian itu, saudara Kuan berdua dan saudara Han, mari ikut aku. Dengan cepat ia sudah menyerbu ke dalam rombongan orang banyak itu lebih dulu. Orang dari Hang Hang Cai meski jumlahnya kecil, tapi setiap orang ada merupakan orang kuat kelas satu. Maka begitu mereka turun tangan, suara jeritan ngeri terdengar di sana sini. Beberapa anggau tatian cukau telah rubuh binasa atau luka parah. Ketika kau sem dapat lihat Pek Tok Wimo sudah bertindak, ia juga lantas perintahkan orangnya Hang Luipo untuk bergerak, dan dia sendiri lari menyerbu Toho Atochu. Toho Atochu barusan hampir celaka di tangan Boyang Pek, hatinya masih merasa penasaran. Mendadak dapat lihat orang Hang Luipo mendadak bergerak, kemudian melihat Kau Sem menyerbu padanya, lantas berkata sambil ketawa terbahak-bahak, Jahanam, kau begitu berani mati menghina lohu. Segera hendak maju untuk memapaki orang Shik kau itu, mendadak Hang Guat Kong Chu melesat keluar dari belakangnya, dengan pedang terhunus menyerang Kau Sen. Orang kuat dari Hang Luipo yang berada di situ jumlahnya tidak kurang dari 50 orang. Begitu mendengar perintah Kau Sem, mereka lantas bergerak mengurung orang-orang yang berada dalam lapangan. Sesaat kemudian terjadilah pertempuran Kalut secara besaran. Bo Yang Pek yang sedang menggunakan seluruh kepandainya menghadapi Lim Tiang Hang, sama sekali tidak menduga akan terjadinya perubahan itu. Maka keduanya pada terperanjat. Lim Tiang Hang segera dapat lihat berkelebatnya senjata tajam dan bergeraknya orang banyak, sedang orang dari daerah Tionggoan, karena jumlahnya tidak berimbang, semua telah terkurung dalam lautan manusia. Selain daripada itu, orang Hang Luipo juga nampak berkelompok-kelompok, yang terdiri sembilan orang sekelompoknya, seolah bintang pagi, tersebar di empat penjuru medan pertempuran. Keadaan itu dengan tegas telah menggambarkan, sekalipun orang pelbagai partai daerah Tionggoan bisa lolos dari kepungan orang Tian Cukau dan orang Hang Luipo, juga sulit untuk terlolos dari kepungan kelompok manusia itu, sebab dilihat dari keadaan dan gerakan mereka, terang itu ada merupakan semacam barisan yang sangat kuat. Hawa amarahnya lantas berkobar. Sambil genggam serulingnya, ia membentak dengan suara keras, suatu perbuatan rendah yang sangat memalukan. Dalam sengitnya ia sudah melancarkan serangannya dengan hebat. Kali ini karena dalam keadaan gusar, maka setiap serangannya ditujukan ke arah jalan darah penting anggau tabadan Boyang Pek. Boyang Pek tidak menduga orang bawahannya sudah bergerak tanpa menunggu perintahnya, selagi hendak menegur, mendadak sudah dihujani serangan begitu hebat oleh Lim Tiang Hong. Dalam gugupnya, ia terdesak mundur sampai kaki baru berhasil terhindar dari ancaman maut. Dengan cepat ia berseru, tahan dulu, izinkan aku selidiki dulu urusan ini, nanti kita bicara lagi. Lim Tiang Hong yang sudah murka menjawab sambil ketawa dingin, perbuatan pengecut semacam ini kau hendak menipu siapa? Jika mereka tidak mendapat perintah dari kau, bagaimana mereka berani bertindak? Ia khawatir pocu ini nanti akan memimpin orang baju kulit warna merah itu nanti menggerakkan barisannya, maka ia lantas hunus pedang tuliong kiamnya. Boyang pek, yang memang ada seorang sombong dan kini Lim Tiang Hong tidak memberikan padanya kesempatan untuk memberi keterangan, maka perasaannya mau tersinggung, timbulah pulau hati kejamnya. Boyang hanya pandang kau ada mempunyai keberanian sebagai laki sejati, maka terhadap kau aku berlaku merendah. Apa kau kira pocu dari Hang Luipo merasa takut padamu demikian katanya. Ia lihat serangan Lim Tiang Hang itu ada begitu hebat, sedikitpun tidak memberi kelonggaran padanya, maka ia segera dorong kipasnya, menotok ujung pedang. Serangan itu ternyata juga hebat, ujung pedang yang terkena totokan kipas sampai menggetar. Ia tidak berhenti begitu saja, kipasnya diteruskan untuk melanjutkan serangannya yang sangat gencar. Kali ini karena ia sudah gusar benar, maka serangannya jauh berbeda daripada yang duluan, jalan darah terpenting seperti Hian Kie, Chiang Tai Cip Kian Chiang Bun dan lainnya, semua tidak luput dari ancaman senjata kipasnya. Lim Tiang Hang juga merasakan bahwa serangannya Boyang Pek kali ini agak ganas untuk sekian lamanya ia ternyata tidak berdaya memunahkan serangan itu. Karena sudah tidak ada lain jalan, terpaksa ia putar tubuhnya dan geser kakinya, kemudian pedang Chuliong yangnya diputar demikian rupa, hingga seluruh badannya tertutup rapat oleh sinar pedang. Ini Yatuliong Keng Hang yang dinamakan Kiam Ie Biao Hwa Boyang Pek yang sedang menggunakan gerak tipu ilmu kipasnya yang terampuh, mendadak menghadapi gerak tipu demikian rupa dasyatnya, dia merasa kaget. Buru ia rubah siasatnya, kipasnya dipentang, baru berhasil meloloskan diri dari ancaman ujung pedang, tapi walau demikian, ia sudah terdesak mundur sampai langkah. Lim Tiang Hang yang sudah menggunakan ilmu pedangnya Tsu Liyong Keng Hang sudah tentu tidak mau kalau belum mendapat korban, maka serangan selanjutnya lantas menyusul saling beruntun, hingga menempatkan Boyang Pek dalam posisi yang sangat buruk, di mana saja ia menyingkir selalu dikejar oleh hujung pedang. Boyang Pek, yang biasanya sangat angkuh, tinggi hati dan tidak pandang mata orang lain, ia anggap bahwa dunia rimba persilatan hanyalah ia sendiri yang mempunyai kepandayan tinggi dan kini setelah menghadapi ilmu pedang luar biasa itu, kesombong Aunya lantas lenyap seluruhnya. Ia terpaksa kerahkan seluruh kekuatannya dan kepandayannya yang belum pernah dikeluarkan untuk melayani lawan. Kita balik lagi ke pertempuran sengit antara orang Hang Lui Po yang mengeroyok orang Hang Hang Tai dan Tu Hwe Ato Chu serta kawannya yang kini benar sudah semakin dasyat dan mengerikan. Orang dari daerah Tionggoan yang total general jumlahnya tidak lebih dari 20 orang tapi harus menghadapi musuh buas yang jumlahnya lebih dari 100 jiwa, pertempuran sesungguhnya sangat masih ada Pek Tok Tok Wimo Hiupan Polak Chiu Sian Nio Pai Matian Kau dan lainnya orang kuat dari Tian Chu Kau Dalam pertempuran antara mati dan hidup ini akal budi setiap orang sudah hilang lenyap setiap orang cuma memikirkan bagaimana harus membinasakan lawannya setiap serangan selalu ditujukan ke jalan darah kematian sehingga seorang beribadah tinggi seperti KH Etek Tai Su dan 4 orang golongan hilang untuk sementara hatinya yang welas asih dengan secara matian pertahankan jiwanya Seng waktu telah berlalu di bawah ancaman maut bangkai manusia sesosok demi sesosok telah rubuh seperti rubuhnya palang pintu orang Hang Luipo dan Tiao Chu Kau dalam tiga orang pasti ada satu yang binasa sedang dari pihak tamu delapan Hong Chu dari Gunung Busan tiga diantaranya sudah gugur dua antaranya terluka parah sedang empat orang tua dari Ngorgo Taipei dan empat pahlawan dari Toho Ato juga terluka ringan hanya enam pahlawan dari Hong Hang Tai tiada seorang pun yang terluka tapi bagaiman kesudahannya pertempuran itu siapapun tidak berani membayangkan jika berlangsung terus setiap orang mungkin akan mampus karena kehabisan tenaga Lim Tiang Hang meski sedang menghadapi musuh tangguh tapi matanya selalu tidak terlepas dari medan pertempuran itu ketika menampak keadaan demikian hatinya Dam juga merasa cemas pikirnya apakah orang tua itu membohongi aku bukankah ia katakan sendiri bahwa ia sudah mempunyai suatu jalan yang paling baik untuk menghindarkan pertikaian ini mengapa hingga saat ini ia belum menunjukkan diri orang yang datang memenuhi undangan seperti pek lapsian su dan lainnya entah berhasil dari bahaya maut atau tidak jika orang tua itu membohongi aku maka jiwa mereka sesungguhnya sangat menguaktirkan sekali memikir sampai di situ ia lantas sesalkan dirinya sendiri mengapa terlalu percaya kepada orang lain kala itu mengapa ia tidak menolong sendiri kepada mereka jika orang kuat dari rimba persilatan yang jumlahnya tidak kurang dari seratus orang itu binasa semuanya meski bukan ia yang membinasakan tapi sedikit banyak ia turut bertanggung jawabnya dan apabila betul sampai terjadi demikian bagaimana nanti harus menerangkan kepada kawan di dunia Kang dalam cemasnya ia lantas ambil keputusan hendak mengakhiri pertempuran itu dengan cepat ia lalu kerahkan seluruh kekuatannya menyerang Boyang Peg yang sudah melayani sampai seratus jurus lebih dengan susah payah tidak menduga akan diserang begitu hebat oleh Lim Tiang Hong ia merasa kemana saja ia menyingkir selalu tidak terlepas dari ancaman ujung pedang lawannya terpaksa juga ia kerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya untuk menangkis pedang lawannya tidak nyana tangkisannya yang begitu tangkas ternyata tidak mampu menahan lajunya tikaman pedang tahu pedang itu sudah mengancam depan mata hingga ia kaget dan ketakutan tapi sebagai seorang yang berkepandaian tinggi ia tetap dapat berlaku tenang dengan cepat kipasnya digunakan untuk mengibas pedang yang mengancam dirinya setelah itu ia lantas lompat mundur sejauh lima kaki tapi gerakannya itu ternyata masih agak terlambat ujung baju panjangnya telah terpapas oleh ujung pedang lim tiang hong sebagai orang kuat yang belum pernah mengalami kekalahan kali ini telah dibikin jatuh oleh satu anak muda yang usianya tidak lebih tua daripadanya maka nama baiknya selama itu dengan kekalahannya itu seolah-olah menjadi ludas bagi ia seorang yang beradat tinggi dan sombong rasanya lebih baik daripada mengalami hinaan semacam itu maka setelah kesima sejenak ia lalu lompat maju sambil berseru aku akan adu jiwa dengan mu tapi lim tiang hong sudah menggunakan kesempatan itu lompat melesat ke dalam rombongan orang banyak yang sedang bertempur kebetulan pada saat itu sin li hong cu sedang dibikin ripuh oleh empat orang kuat dari hang lui po gadis tangkas yang sedang menghadapi bahaya itu mungkin segera akan jatuh gugur apabila lim tiang hang tidak tiba pada waktu yang tepat sambil membentak keras lim tiang hang putar pedangnya lalu disusul oleh suara jeritan ngeri berulang ulang empat orang buas itu sudah terkutung badannya tanpa dapat melawan setelah membereskan empat musuhnya ia kembali putar tubuhnya dan menyerang kepada musuh yang sedang melawan chit seng hang cu pedangnya berkelebatan laksana biang lala dalam waktu sekejap metu saja kembali dua jiwa telah melayang di ujung pedangnya setelah itu ia lantas lompat melesat menghampiri pektok huimo dan berkata padanya dengan suara keras tui hang chong kean kau hadapi sisa manusia buas itu iblis jahat ini serahkan padaku cian li tui hang yang sudah bertempur 300 jurus lebih dengan pektok huimo memang sudah merasa agak letih begitu mendengar perkataan kok cu nya semangatnya terbangun lagi setelah mengucapkan baik orangnya lantas melesat ke arah mo kepala orang pendek kata yang melawan kawannya itu ia lantas berkata padanya lo senjatamu yang mematikan itu mengapa kau tidak gunakan apakah pada waktu dan keadaan semacam ini kau masih mempunyai perasaan kasihan mo iekim khao nama aslinya adalah hon tero nama julukan itu didapatkan karena ia mahir sekali menggunakan senjata rahasia serupa kim ho yang dibikin kecil semacam anak panah senjata itu panjangnya cuma tiga chan digunakannya serupa dengan anak panah kecil biasa hanya kera melepaskannya ada menggunakan semacam kera istimewa yang ia ciptakan sendiri bahkan dapat melepaskan dengan menggunakan kedua tangannya sekali ia menggunakan senjatanya itu sudah dapat dipastikan kalau musuhnya tidak dapat lolos dari tangannya kini setelah mendengar perkataan Tianli Tuihong ia lantas simpan senjata besarnya dan mengeluarkan senjata rahasianya yang sangat ampuh lalu berkata sambil ketawa terbahak-bahak lohon hari ini akan membuka pantangannya untuk melakukan pembunuhan besaran dengan tiba ia gerakan tangannya lima batang senjata rahasianya melesat keluar meluncur ke arah beberapa orang Tian Tsukau setelah melancarkan serangannya itu kembali ia melancarkan dengan kedua tangan hingga sinar remas berkelebatan kemudian disusul oleh suara jeritan dan jatuhnya korban dalam waktu sekejap metu saja sudah ada hampir 10 orang yang rubuh dari rombongan kawanan orang jahat terdengar suara ramai menggunakan senjata untuk melukai lawannya apakah itu ada perbuatannya satu orang gagah Tianli Tuihong lantas menyahut sambil ketawa terbahak-bahak terhadap manusia seperti kamu ini perlu apa harus memakai aturan segala tanpa banyak rowel tongkatnya lantas diputar menghantam kawanan manusia buas itu sesaat kemudian keadaan lantas menjadi kalut suara beradunya senjata tajam suara bentakan suara jeritan terdengar di sana sini di pihaknya Pak Tok Huimo ketika melihat Lim Tiang Hang berada di depannya wajahnya berubah seketika tapi ia masih tetap coba berlaku tenang sambil perdengarkan suara tertawanya yang aneh ia berkata dulu di gunung bongsan aku telah ampuni jiwamu tapi hari ini aku tidak dapat membiarkan kau lolos dari tanganku lagi dengan sikap dan nada suara dingin Lim Tiang Hang berkata hunus senjatamu perlu apa banyak bicara seumur hidup aku belum pernah menggunakan senjata majulah saja Lim Tiang Hang lantas simpan pedangnya dan berkata pula cuan mudamu tidak akan berlaku curang aku juga akan menggunakan sepasang tangan kosong untuk menghadapi kau kulit di wajahnya pek tok hui menampak bergerak gerak perlahan ia angkat tangannya tapi ia tidak berani menyerang dengan lantas meski saat itu ia sudah faham ilmu kana kim kong dalam pertempuran di gunung bongsan ia tahu benar bahwa ia masih belum mampu menandingi anak muda itu selagi kedua pihak sedang bersiap-siap hendak melakukan pertempuran dasyat di luar kalangan tiba terdengar suara nafir yang menyeramkan semua pahlawan Hang Luipo dan Tian Cukau ketika mendengar suara itu lantas pada undurkan diri dan lari serabutan keluar kalangan begitu juga dengan petok huimo meski matanya memandang Lim Tiang Hang tanpa berkedip tapi kakinya pelahan ditarik mundur dan kemudian lompat melesat meninggalkan musuhnya pertempuran hebat yang berlangsung sekian lama tadi telah berhenti secara mendadak hingga di medan pertempuran tadi juga mendadak berubah menjadi sunyi hanya bangke manusia yang rebah berserakan serta suara rintihan dari orang yang terluka parah saja yang masih ada Lim Tiang Hang dibikin heran oleh perubahan secara mendadak ini ketika ia menyaksikan keadaan yang mengenaskan itu ia hanya dapat menghela nafas dan berjalan menghampiri ginsie siu pada saat itu baik orangnya Hang Hang Tai Toho Atu maupun orangnya Gou Taipei dan Gunung Busan semuanya sudah mandi darah beberapa di utaranya malah ada yang terluka dengan sungguh Lim Tiang Hang berkata kepada Gin Si Siu kau ada membawa berapa banyak soat sanwan Gin Si Siu lalu mengeluarkan sebotol kecil dan diberikan kepada Lim Tiang Hang Seraya berkata barangkali ada 20 butir lebih Hang Lui Pochu telah kandung maksud hendak menguasai dunia rimba persilatan daerah Tionggoan hal ini sudah diketahui oleh kita semua tapi tujuannya mungkin bukan cuma itu saja kini kita semua orang dari pelbagai partai persilatan harus bekerja sama harus bersatu padu untuk menghadapi musuh obat itu kau berikan kepada semua orang yang terluka demikian perintahnya Lim Tiang Hang setelah itu ia menghampiri Toho Atochu yang juga sudah menghampiri padanya bersama anaknya dengan hati masih panas jago tua itu berkata lo sesungguhnya tidak menduga orang Hang Luipo akan menggunakan siasat begitu rendah untuk menghadapi kita Kha Etek Tai Sum mendadak berkata sambil memuji nama Buddha On Mi Tsu Haud Sian Chai tidak nyana dalam pertempuran matian ini lolap juga termasuk salah satu Al Go Jonya Sian Litu Hang Lantas nyeletuk sambil ketawa terbahak aku tidak membunuh orang orang akan membunuh aku kau lihat mereka kembali hendak membunuh kita entah dengan care apalagi Lim Tiang Hang berpaling ia segera dapat lihat bahwa itu orang berpakaian kulit warna merah perlahan sudah mulai bergerak mereka itu setiap sembilan orang merupakan satu kelompok dan kelompok serupa ini sedikitnya ada kelompok mereka itu merupakan suatu barisan yang rapi bergerak secara teratur sekelompok demi sekelompok berjalan maju mendekati bekas medan pertempuran tai sedang hang lui pocu boyang pek dengan wajah bengis berdiri jauh di belakangnya ada disertai beberapa pahlawannya Chong kuan kou sem bersama empat suncu saat itu masing sudah mengenakan semacam pakaian khusus terdiri dari macam warna merah kuning biru putih dan hitam mereka itu lompat masuk ke dalam rombongan beberapa kelompok orang baju kulit itu dan kemudian berdiri di empat penjuru nampaknya mereka itu bertindak selaku pemimpin kelompok itu kou sem yang berpakaian warna merah berdiri di tengah mungkin ia bertindak sebagai komando toho atau cu yang menyaksikan itu perdengarkan suara di hidung kemudian berpaling dan berkata kepada Lim Tiang Hong tahukah kau apa yang mereka hendak lakukan tidak tahu tapi menurut dugaan Bo Ampue ini pasti ada semacam barisan yang amat lihai karena kekuatan gabungan dari orang yang berdiri di kelompok itu jawabnya Lim Tiang Hong sambil gelengkan kepala Gin S.U sambil mengurut jenggotnya yang panjang nampak berpikir mendadak ia ada semacam barisan yang sangat tampuh bagaimana kau tahu tanya Toho Ato Coo setiap kelompok terdiri dari sembilan orang setiap orang tangannya diletakkan di atas punda orang yang berada di depannya dengan demikian pasti dapat saling menyalurkan kekuatan tenaga mereka pakaian kulit yang dikenakan di badan mereka pasti juga ada gunanya mungkin dapat digunakan untuk menahan serangan tangan lawannya dengan adanya dua macam syarat yang menguntungkan itu walaupun lemah juga bisa berubah menjadi kuat apalagi kalau mereka dikendalikan oleh seorang yang pandai mengatur barisan pasti dapat menggerakkan kekuatannya yang hebat dan dari gerak gerik mereka yang begitu gesit dan cekatan mungkin mereka itu sudah terlatih baik sekali mungkin mereka akan segera melakukan serangan maka kita juga harus siap sedia untuk menghadapi serangan itu berkata Lim Tiang Hong KH Etek Tai Su membenarkan pikiran pemuda itu katanya Siao Hiap benar setidak tidaknya kita harus membagi orang kita menjadi empat rombongan pada saat itu kembali terdengar suara nafir yang tajam melengking dan menyeramkan Tian Li Tui Hong lantas menggeram orang yang mengantarkan jiwa itu sudah bergerak kemari tanda petik belum lagi habis ucapannya mendadak kelompok orang berpakaian warna merah itu nampak bergerak bagaikan gelombang air laut yang mengamuk menggulung ke arah Lim Tiang Hong dan kawannya bab 60 sambil membentak keras Tim Tiang Hang menyerang kelompok orang itu dengan kekuatan tenaga dalam tapi di luar dugaannya orang yang datang menyerbu itu seolah-olah tidak merasa apa kembali terdengar suara seperti angin puyuh gelombang kedua dari hembusan angin kembali menggulung padanya dari samping toho ato cu lantas kebutkan lengan bajunya juga dengan kekuatan tenaga dalamnya menyambuti hembusan angin itu tapi ternyata juga tidak membawa hasil yang diharapkan serangan dari gelombang ketiga dan keempat saling menyusul bagaikan angin taufan Lim Tiang Hang dapat kenyataan bahwa orang berpakaian kulit merah itu dipimpin oleh pempat suncu yang memakai tanda pakaian warna kuning biru putih dan hitam barisan yang tiap kelompok terdiri dari sembilan orang itu berputaran atau saling menyilang melakukan serangan dari empat penjuru sedang congk an kousem dengan berpakaian warna merah dan tangan membawa nafiri berdiri di tengah tengah seolah-olah merupakan kuncinya barisan itu barisan istimewa itu mulai bergerak dengan tertentu serangan yang mereka lancarkan makin lama makin gencar Lim Tiang Hang tiba dapat lihat bahwa barisan ini sangat aneh kecuali tujuan yang diarah oleh orang berpakaian kulit merah itu mempunyai urutan tertentu tapi juga setiap serangan yang dilancarkan oleh setiap kelompok seolah-olah serangan yang keluar dari tinju atau telapakan tangan serangannya itu ada demikian cepat dan mengandung kekuatan sangat hebat serta menurut gerak tipu tertentu dalam waktu yang amar singkat tekanan kekuatan maka ia lantas serukan kepada kawannya kita orang dari empat golongan lekas sambuti serangan mereka dari empat jurusan tui hang cong kuan kau bantu hong cu dari gunung busan mo i akim khao boleh pergi bantu gergo tai pei hak kekatnya orang dari empat golongan itu memang sudah terpencar menjadi empat kelompok menyambuti serangan orang baju kulit itu apa yang menyulitkan adalah serangan mereka itu begitu masuk dalam kekuatan yang menyerbu dari empat penjuru itu lantas lenyap tanpa bekas sedang serangan yang dilancarkan oleh orang berpakaian kulit itu nampaknya sedikit pun tidak takut serangan hebat dari mereka walaupun mereka itu setiap orang mempunyai kepandayan tinggi dan kekuatan cukup tapi tidak dapat bertindak sejengkal pun dalam waktu yang sangat di daerah Tionggoan itu sudah mulai kewalahan mendadak terdengar pula suara nafiri rombongan orang pakaian kulit itu mendadak pada menghunus senjata golok tebal bergigi sebentar kemudian keadaan lantas berubah seolah-olah gunung golok orang itu maju menyerbu Tianli Tuihang sambil putar tongkatnya berseru dengan suara keras kita tidak dapat duduk saja menunggu dihantam mari terjang keluar si pengemis pinjang yang terkenal dengan tenaganya seperti kerbau itu serangan dengan tongkatnya itu seolah olah sebuah lokomotif yang menyerbu rombongan orang berpakaian kulit itu menurut perhitungan walaupun tidak dapat mengenakan sasarannya setidak-tidaknya juga bisa membuka satu lubang untuk menerjang keluar di luar dugaannya orang berpakaian kulit itu agaknya tidak merasakan serangannya rombongan pertama lewat di depannya rombongan kedua sudah ada di depannya lagi hang guat kong cu yang berada di sebelah kanannya lantas berseru aku tidak percaya segala kekuatan get segera ia putar pedangnya dengan cepat sudah melakukan serangannya ia yang sangat mahir dalam ilmu pedang serangannya itu sesungguhnya tidak boyah dianggap ringan tapi serangannya itu begitu masuk ke dalam kekuatan angin yang keluar dari serangan orang berpakaian kulit itu lantas musnah hanya tinggal sedikit geletaran gelombangnya saja pada saat itu serangan orang berpakaian kulit itu makin hebat lingkaran kepungan makin ketat orang yang terkurung oleh barisan itu meski semuanya merupakan orang kuat kelas satu tapi juga mundur terus Lim Tiang Hang yang sejak semula terus perhatikan barisan itu ia merasa bahwa berputarnya orang itu bukan ke satu arah melainkan berseliweran dengan menggunakan berputarnya tenaga angin untuk mengimbangi hembusan angin yang dilancarkan oleh lawannya maka walaupun hembusan angin yang keluar dari serangan para jago itu hebat sekali juga tidak dapat menebus bendungan tersebut setelah mengetahui teorinya itu segera ia dapatkan suatu pikiran untuk menerjang keluar tepat pada saat itu sekelompok orang berpakaian kulit dengan sembilan golok bergigi mereka telah menyerbu padanya seolah-olah gunung golok ia lalu melancarkan suatu serangan hebat untuk menahan serangan tersebut serbuan orang berpakaian kulit itu ternyata cepat sekali setelah melancarkan serangannya dengan cepat sudah melalui dirinya lim tiang hang membentak keras tangannya dipentang dengan gerak tipu siek an kim hun atau menggulung langit dan bumi sambaran kekuatan angin dari tenaga dalamnya menyerang belakang kelompok orang itu pada saat itu kelompok kedua sudah berada di depan hidungnya dan menyerang padanya dengan kekuatannya yang hebat tapi ia sengaja hendak menempuh bahaya setelah melancarkan serangannya orangnya juga bergerak secepat kilat mengikuti dan menerjang ke arah kelompok yang pertama tipu serangannya siek an kiam hun ada merupakan gerak tipu terhebat dalam ilmu silat lui tian hui huan chiang sambaran angin yang keluar dari tangannya itu laksana angin puyuh menggulung kelompok orang itu sehingga terdampar ke samping menggunakan kesempatan itu Lim kelompok orang pertama tadi dengan berhasilnya serangannya itu semangatnya lantas terbangun kira itu ia lakukan berulang kali tibalah ia ke pinggir barisan kemudian ia melesat setinggi lima tombak dengan satu gerakan sem hui ia telah berhasil meloloskan diri dari dalam kepungan ia berhasil meloloskan diri karena mengandal kecerdasan otaknya tapi kalau tidak mempunyai kekuatan tenaga dalam dan kepandayan yang melebihi manusia biasa juga tidak dapat berhasil sesaat selagi ia baru keluar dari kepungan dalam kalangan terdengar suara bentakan Hang Lui Pochu Boyang Pek sudah memimpin serombongan pahlawannya mengurung padanya sambil ketawa dingin Pochu itu berkata meski kau ada mempunyai kepandayan menerjang keluar dari dalam barisan Hang Lui Tin tapi dalam sisa hidupmu ini jangan harap bisa balik ke daerah Tionggoan lagi Lim Tiang Hang memandang padanya dengan sorot metu dingin mendadak berkata padanya dengan metu beringas sekali lagi aku peringatkan padamu lekas kau tarik mundur barisan mu ini untuk menghindarkan pertumpahan darah lebih banyak kau harus tahu bahwa partai persilatan daerah Tionggoan sudah mempunyai riwayat cukup lama hingga sudah meluas kemana mana sekalipun orang yang datang hari ini binasa semuanya di sini tapi ibarat api unggun tidak madah ditumpas begitu tertiup angin lantas menyala lagi begitu pula keadaannya dengan partai persilatan daerah Tionggoan satu runtuh dua tumbuh banyak kekuatan tenaga muda nanti yang akan menggantikan kedudukan mereka yang sudah tiada untuk membangun kembali kekuatannya apalagi Hang Lui Po belum tentu dapat membasmi mereka semuanya perkataanku sudah cukup sampai di sini dulu kalau kau masih mempunyai kepandayan bolehlah keluarkan seluruhnya Bo Yang Pe meski tahu bahwa perkataan anak muda itu memang ada benarnya tapi pada saat itu ia sudah dipengaruhi oleh wataknya yang hendak menguasai seluruh dunia Kang O hingga ia tidak memikirkan lagi apa akibatnya hari ini sudah tiada jalan lain kita cuma dapat selesaikan dengan mengandal kepandayan masing Bo Yang Pe kalau tidak mempunyai kepandayan untuk menundukan orang kuat itu sudah tentu tidak berani menjagoi di daerah barat ini aku tahu di daerah Tionggoan kau mendapat sedikit nama tapi hari ini kalau kau ingin keluar dari Hang Lui Po dalam keadaan utuh barangkali tidak mudah lagi demikian jawabnya kalau kau memang sudah tidak bisa insyaf baiklah kita nanti lihat saja bagaimana kesudahannya Lim Tiang Hang segera menghunus pedangnya tangan kiri mencabut seruling emasnya dengan kedua senjata di tangan ia berdiri tegak siap untuk menghadapi lawannya semua semua pahlawan Hang Lui Po tadi sudah menyaksikan sendiri bagaimana anak muda itu tadi telah mengalahkan pocu mereka meski semua sudah siap sedia tapi tiada satupun yang berani bergerak menantang lebih dahulu Boyang Pek yang menyaksikan keadaan demikian hatinya semakin mendongkol ia lantas pentang kipasnya dengan meto beringas menghampiri musuhnya mendadak dari jauh terdengar derap kaki kuda dari suaranya dapat diduga bahwa kuda itu sedikitnya ada 3 atau 40 ekor banyaknya Lim Tiang Hang segera mengerti bahwa itu pasti pengikut Hang Hang Tai yang tersebar hampir di seluruh pelosok yang datang hendak memberi bantuan Boyang Pek lantas berubah wajahnya ia pun tahu bahwa orang yang baru datang itu pasti ada orang yang dimaksudkan oleh Gin Siyu selagi masih belum tahu apa yang harus diperbuat rombongan orang yang pada naik kuda itu sudah tiba mereka ternyata terdiri dari orang campuran dengan dandanan mereka yang beraneka ragam jumlahnya kurang lebih 40 orang Lim Tian Hang begitu melihat sudah dapat pastikan bahwa orang itu memang benar ada orang Hang Hang Cai dari rombongan orang itu mendadak muncul keluar seorang penunggang kuda yang beda kudanya menghampiri Lim Tian Hang setelah berada di hadapan anak muda penunggang kuda itu lantas lompat turun dan memberi laporan laporan bahwa saudara kita dari kedua tepi sungai Huang Ho sudah tiba semuanya harap Kocu suka memberi petunjuk selanjutnya Lim Tian Hang lantas mengenali bahwa ia adalah itu nelayan muda lem Hengkau maka lantas sulapkan tangannya sembari berkata suruh mereka beristirahat dulu di samping saat itu semua orang itu sudah pada lompat turun dari atas tunggangannya dan berdiri tegak di depan Lim Tian Hang Bo Yang Pek yang menyaksikan keadaannya orang itu diam terkejut sebagai orang yang mengerti ilmu silat begitu melihat saja ia sudah mengetahui bahwa orang itu ternyata tidak dapat dibandingkan dengan orang kuat atau bangsa busu biasa saja memang benar rombongan itu masing terdiri dari jago terkenal di masing-masing tempatnya atau ketua salah satu golongan setiap orang mempunyai kepandainya yang istimewa dibanding dengan orang atau pahlawan Hang Lui Po perbedaannya seolah-olah bumi dengan langit Bo Yang Pek tahu apabila ia bergerak orang yang baru datang itu pasti juga turut campur tangan tapi kalau tidak bergerak ia sudah terlanjur bertindak sampai sedemikian jauh bagaimana harus ditarik kembali untuk menjaga muka dan nama baiknya terpaksa ia keraskan kepala sambil gigit bibir ia keluarkan perintah maju ia sendiri lantas gerakan kipasnya mengarah jalan darah yang kia-hiat lawannya serangan itu dilakukan dengan tenaga sepenuhnya maka bukan buatan hebatnya sebelum mengenakan sasarannya hembusan anginnya sudah menyambar bagaikan lajunya anak panah yang terlepas dari busurnya semua pahlawan Hang Lui Po yang sejak tadi sudah siap juga lantas bergerak maju menyerang dengan tenang lim tiang Hang menangkis serangan Boyan Pe dengan pedangnya sedang seruling emas di tangan kirinya digunakan untuk menghalau orang Hang Lui Po hingga pada terdesak mundur orang Hang Hang Tsai tidak mau tinggal diam semua dengan serentak lantas bergerak menyerang orang Hang Lui Po sebentar saja banyak orang Hang Lui Po sudah rubuh binasa atau luka-luka Lim Tiang Hang yang menyaksikan keadaan demikian lantas mendesak Boyan Pe kemudian berkata kepada orangnya di sini tidak memerlukan bantuan kalian tui Hang Cong kuan sekalian di sana telah terkurung oleh barisan yang kuat lekas bantu mereka Hang Hang Tai keadaannya sangat berlainan dengan partai persilatan umumnya persatuan ini terdiri dari orang Kang O yang sudah undurkan diri dari dunia Kang O guru mereka sudah tentu tidak sama tapi tujuannya ialah satu yaitu melakukan kebaikan bagi umat manusia melindungi pihak yang lemah membasmi kawanan yang jahat begitu mendengar perintah kok ju nya orang itu lantas mundur dan berkumpul untuk berunding setelah itu mereka itu lantas dipecah menjadi empat rombongan menyerbu kepada orang berpakaian kulit merah tapi mereka masih meninggalkan empat orangnya yang terkuat untuk melindungi kok ju nya dari bokongan musuh Lim Tiang Hang yang sudah tidak perlu memikirkan nasib orangnya yang terkepung oleh barisan itu melakukan serangannya makin hebat suatu pertempuran sengit yang li telah berlangsung di atas tanah yang penuh salju kita balik kepada cianli tui hong tocu dan kawaw nya ketika dapat lihat Lim Tiang Hang sudah berhasil keluar dari kepungan barisan juga pada berusaha untuk menerjang keluar tapi ternyata sudah agak terlambat tiba terdengar pula suara tiupan nafiri dan serangan orang berpakaian kulit itu semakin cepat hingga tekanan mereka dirasakan semakin hebat mereka bukan saja sudah mendesak lawannya balik kedudukan semula bahkan lingkarannya nampak semakin ciut orang yang terkurung itu meski setiap orang mempunyai kepandayan tinggi tapi karena kekuatan lawan terdiri dari kekuatan gabungan sembilan orang maka semakin lama semakin kewalahan belum antara lama mereka sudah merasa hampir kehabisan tenaga pada saat demikian tiba terdengar pula suara nafiri yang amat nyaring dan tajam mereka mengira musuh hendak menggunakan muslihat lainnya lagi siapanya setelah suara nafiri itu berhenti tekanan musuh dirasakan agak berkurang orang berpakaian kulit yang tadinya menyerang mereka secara berseliweran meski masih berlangsung terus tapi jumlahnya sudah banyak berkurang toho atocu yang sudah banyak pengalaman begitu menyaksikan perubahan itu lantas berkata nampaknya lim siau hiap telah memimpin orangnya menyerang dari pihak keluar mari kita menerjang keluar ia telah bertindak lebih dulu lengan bajunya digunakan sebagai senjata menyerang dengan gencar kepada musuhnya karena hebatnya serangan tersebut barisan orang berpakaian kulit itu telah terbuka sebuah lubang berbareng pada saat toho atocu melesat keluar dari lubang itu di pihak cian li tui hang juga sudah berhasil merubuhkan beberapa orang musuh dengan tongkatnya demikian pula dengan hang guat kong cu yang ternyata juga tidak mau ketinggalan giyo xie xiu chang fao xiu dan lainnya telah menggunakan kesempatan itu melakukan serangan dengan serentak maka hampir pada saat itu di pihaknya orang berpakaian kulit itu harus menarik sebagian orangnya untuk menghadapi orang yang menyerang dari luar maka kekuatan mereka agak kendor dalam keadaan demikian pihak yang dikurung melakukan serangan yang lebih hebat pula cian li tui hang yang paling berangasan sekali pukul sudah merubuhkan lagi tiga orang dari barisan terdepan dengan cepat gins xiu kebutkan lengan baju panjangnya tiga korban tongkat si pengemis pinjang itu disapu dan terbang ke arah barisan kedua barisan yang menggunakan kekuatan dari gabungan banyak orang itu mereka harus bertindak gesit dan bersatu padu secara erat baru berhasil mengurung musuhnya tapi apabila tidak berhasil memenuhi syarat tersebut maka lenyap seluruh kekuatan barisan itu karena kelompok pertama barisan itu terhalang sebelum kekuatannya diisi oleh kelompok kedua orang yang terkurung sudah menggunakan kesempatan pada saat tiga bangkai orang berpakaian kulit yang dilemparkan oleh kepasan lengan baju gins siaesu kepada kelompok kedua telah menerjang keluar dengan demikian maka barisan itu lantas menjadi kalut kha etek tai su citeng hangcu dan lainnya juga tidak mau ketinggalan hingga keadaan semakin kacau balau si pengemis pincang yang tadi sangat mendongkol kini telah mengamuk bagaikan kerbau dila hingga banyak jiwa yang melayang di bawah tangannya kalau pihak orang yang dikepung tadi kini menerjang keluar dengan melakukan serangan secara kalap orang hang hang cai yang menyerang dari luar juga merangsak dan mengejar orang hang luipo itu tanpa kasihan sial bagi orang hang luipo itu dalam waktu sangat singkat sudah hampir terbasmi seluruhnya kau sam yang menyaksikan keadaan demikian masih berdaya sedapat mungkin untuk perbaiki barisannya tiba cian li tu hang berada di depannya sambil ketawa mengejek si pengemis itu berkata tidak usah kau main dengan nafirimu lagi aku si pengemis hendak antar kau menghadap kepada kiam loong dengan cepat tongkatnya sudah digunakan masuk menyerang karena kau sam dulu sudah pernah menjadi pecundangnya maka ketika tongkat si pengemis pinjang itu mengancam dirinya kau sam buru lompat mundur 5 kaki tapi si pengemis yang sudah kalap terus mengejar dan menghadang musuhnya dengan tongkatnya kau sam sudah tidak dapat kendalikan barisannya lagi ia terpaksa harus melayani cian li tu li kalau di pihaknya kau diserbu oleh cian li tu hong di pihaknya empat sin li juga sudah diterjang oleh to ho at to cu dan lainnya dengan demikian maka barisan itu sudah kehilangan komandonya hingga tidak merupakan barisan lagi orang itu meski sudah mendapat latihan cukup lama tapi begitu barisan itu hancur berantakan tidak ampun lagi lantas menjadi korban senjata lawannya hingga dalam waktu sekejapan saja sudah pada menggelegak menjadi bangkai walaupun diantara mereka sudah banyak yang gugur tapi tiada satu puh yang coba kabur mereka terus maju merangsak maka akhirnya pada binasa semua ini adalah merupakan satu kekalahan yang terbesar selama berdirinya Hang Louis sekarang mari kita tengok Lim Tiang Hang dengan dua senjata di kedua tangan ia telah berhasil mendesak Boyang Pek sedang semua pahlawan Boyang Pek juga dibikin tidak bergerak oleh empat orang Hang Hang Cai yang menjaga mereka hingga tiada satupun yang dapat memberi bantuan pada saat itu dari dalam benteng terdengar suara nafiri lalu disusul oleh rombongan kaum wanita dengan pedang terhunus dan gerak geriknya yang lincah dan gesit menyerbu ke arah Lim Tiang Hang dalam waktu singkat Lim Tiang Hang dan empat pahlawannya sudah berada dalam kepungan barisan Sri Kandi barisan wanita itu ternyata tidak boleh dipandang ringan mereka ternyata merupakan lawan yang sangat tangguh tapi bagi Lim Tiang Hang betapapun kuatnya lawan ia masih sanggup menghadapi tidak demikian dengan yang agaknya merasa kewalahan dalam keadaan demikian mendadak terdengar pula suara pujian Buddha kemudian disusul oleh suaranya orang berkata Buddha meski penuh las kasih tapi keadaan hari ini sudah tidak mungkin lagi loceng tidak membuka pantangan untuk melakukan pembunuhan Om Tidak antara lama dari dalam benteng kembali muncul serombongan paderi yang dipimpin oleh seorang paderi tua tinggi besar mereka itu adalah rombongan paderi Siau Lim Sie yang dipimpin oleh ketuanya Pek Lapsian Su begitu tiba di kalangan lantas harus berhadapan deugan barisan wanita itu hingga terjadilah suatu pertempuran yang sengit tapi juga agak ganjil di belakang di belakang kawanan paderi dari Siau Lim Sie lantas muncul pula orang dari enam partai golongan hian bun bersama orang kang ou lainnya sudah sekian lama mereka dikurung dalam ruangan tamu leteng yang kok oleh Boyang Pek meski mereka tidak sampai jatuh karena sudah diberi obat tahan racun oleh Lim Tiang Hong tapi biar bagaimana hati mereka merasa panas maka begitu keluar dari dalam bahaya lantas menyerbu Boyang Pek betapapun tingginya kepandaian Boyang Pek juga tidak mampu menghadapi serangan begitu banyak orang kuat dari rimba persilatan apalagi di samping mereka masih ada lagi saru lawan kuat yang merupakan dirinya Lim Tiang Hong yang pernah mengalahkan dirinya suara jeritan ngeri terdengar berulang para jago dari daerah Tiong Goan dalam keadaan murka telah melakukan pembunuhan besar-besaran di tanah gurun pasir itu Lim Tiang Hong yang menyaksikan keadaan sangat mengenaskan itu lantas tarik kembali senjatanya dan berseru kepada kawannya tahan dulu suara seruan itu ketika didengar oleh orangnya Hong Hong Mereka lantas hentikan gerakannya dengan serentak yang lain ya karena tidak tahu apa maksud jago muda itu hanya berhenti sejenak untuk menantikan penjelasannya Lim Tiang Hong berkata pula dengan suara keras samlil menuding Boyang Pek mengapa kau tidak suruh mereka berhenti apakah kau hendak membiarkan supaya pertumpahan darah besaran ini berlangsung terus dengan wajah bengis Boyang Pek tiba-tiba keluarkan siulan nyaring orang Hong Lui Poyang mendengar suara itu serta merta mundur dan berbaris rapi di belakang pocunya setelah pertempuran berhenti seluruhnya Boyang Pek baru berkata kepada Lim Tiang Hong kau hendak berkata apa katakanlah saja Lim Tiang Hong yang menyaksikan keadaan di medan pertempuran lantas berkata sambil menghela nafas dalam penumpahan darah besaran ini sebetulnya siapa yang salah pada dewasa ini masih susah dibuktikan tapi biar bagaimana kita tidak dapat membiarkan hal ini berlangsung terus dengan wajah pucat pasi Boyang Pek ketawa dingin tapi ia tidak menjawab perkataan Lim Tiang Hong Ye Uliong Chu dari Hong Tong Pei mendadak maju menghampiri dan berkata kalau kau ingin supaya Hang Lui Po tidak ludas lekas kau kembalikan panji persekutuan enam partai itu kepadaku jikalau tidak hari ini akan rata dengan buni Boyang Pek jongakan kepala dan ketawa dingin di wajahnya terlintas nafsunya membunuh tapi ia tidak segera bertindak Ye Uliong Chu barusan kalah di tangan pocu ini dalam hatinya masih merasa penasaran maka kini setelah menyaksikan sikapnya yang sangat jumawa lantas naik pitam kembali ia lompat maju dan mementak padanya dengan suara keras apakah kau kira bahwa enam partai sudah tidak ada orangnya hektometer benar tidak tahu diri selagi Boyang Pek masih belum menjawab kau sem sudah lompat keluar dan berkata sambil ketawa dingin hek hidung kebau kau jangan bertingkah bukan aku si orang si kau hendak omong besar jikalau kau hendak turun tangan kalau kau mampu melayani sepuluh jurus dan bisa lolos dari bawah tanganku aku kau sem akan kutungkan kedua tanganku selanjutnya tidak akan bicarakan soal ilmu silat lagi bukan kepala gusarnya Yeuliong cu dengan tanpa banyak bicara ia sudah lantas menyerang orang si kau itu kau sem ketawa dingin ia tidak menyingkir atau berkelit mendadak ulur tangannya menyambuti serangan tersebut setelah kekuatan mereka saling beradu Yeuliong cu lantas mundur dua langkah sedang kau sem cuma tergoyang badannya dengan kedudukannya sebagai seorang dari tingkatan tua ia coba keluar muka tidak taunya malah mendapat malu besar pertama pertama di tangannya Hang Lui po cu dan kini kembali kalah di tangannya kau sem kemana ia harus taruh mukanya dalam murkanya ia lantas lompat maju lagi hendak adu jiwa dengan kau sen mendadak lim tiang hang lompat maju menghalangi maksudnya sambil ketawa dan memberi hormat anak muda itu berkata lo ciam po eh harap jangan gusar dulu hari ini sudah terjadi pembunuhan besaran kalau ada apa harap dibicarakan dengan tenang jangan sampai terjadi lagi penumpahan darah yang lebih besar tapi Ye Uliong cu yang sedang kalap dan gelap pikiran bukan saja tidak mau dengar nasihat baik itu sebaliknya malah semakin gusar dengan satu kebutan kerasi yang membentak kau manusia macam apa mana ada hak turut bicara dalam keadaan gusar itu kebutkan bajunya itu sedikitnya ada mengandung kekuatan tidak kurang dari 700 kati tapi Lim Tiang Hang ternyata tidak bergerak dari tempatnya ia masih tetap bersenyum dan berkata kita toh sama orang Kang Oh mengapa aku tidak ada hak untuk bicara meski Lim Tiang Hang sendiri tidak nampak gusar tapi ucapan Ye Uliong Chu tadi telah menimbulkan perasaan tidak senang bagi yang lainnya terutama Cian Li Tui Hang yang adatnya memang berangasan maka ia lantas maju mementak sambil putar tongkatnya Hang Hang Tai ada satu persatuan besar siapa berani mengatakan bahwa Kok Chu Hang Hang Tai tidak ada hak untuk bicara kau siapa Ye Uliong Chu balas menanya dengan sikap keren aku si pengemis tua adalah Cian Li Tui Hang kini menjabat kedudukan Cong Koan untuk urusan luar Hang Hang Tai kau imam busuk apakah kira dirimu ada seorang kuat yang tiada bandingannya hingga berani menghina Kok Chu aku si pengemis pinjang ingin timbang dirimu sebetulnya ada berapa berat jawabnya si pengemis pinjang sambil lintangkan tongkatnya kau bawa nama Hang Hang Tai apakah kira dapat mengertak Pen Benar lucu Lim Tiang Hang tidak menginginkan timbulannya perselisihan antara orang sendiri maka buru berkata sambil ulapkan tangannya Tui Hang Cong Koan kau mundur dulu tapi pada saat itu Toho Ato Chu sudah maju dan berkata sambil ketawa dingin Imam Tua aku hendak tanya padamu bagaimana maksudmu yang sebenarnya Ye U Lyong Chu meski seorang Jumawa tapi ia tidak berani berlaku kasar terhadap jago tua dari pulau Toho Ato ini jawabnya segera kalau Hang Lui Poh hari ini tidak menyerahkan kembali panji persekutuan enam partai golongan Hian Bun orang enam partai itu tidak mau mengerti soal itu mudah sekali berkata Toho Ato Chu sambil ketawa terbahak bahak Lim Lote Harap kau sabar dulu Hang Hang Tai dan Toho Ato untuk sementara boleh berdiri sebagai penonton saja orang berbagai persilatan daerah Tionggoan juga tidak merasa puas terhadap sikapnya Ye U Lyong Chu mereka pun yakin bahwa dalam urusan ini hanya Lim Tiang Hang yang mampu memereskan maka setelah mendengar perkataan Toho Ato Chu lantas pada mundur hanya orang dari enam partai dengan orang Hang Lui Po yang masih berdiri di tempat masing hal ini sesungguhnya di luar dugaan orang enam partai golongan Hian Bun terutama Pek Koto Tiang melihat sikap dan kelakuan Ye U Lyong Chu terhadap Lim Tiang Hang tadi bukan saja merasa tidak senang juga merendahkan derajatnya sendiri kini setelah menyaksikan semua orang pada undurkan diri ini berarti menyulitkan kedudukan orang partai golongan Hian Bun Ia cukup tahu kekuatannya pihak sendiri dalam pertempuran di gunung Hengsan Tempohari Hang Luipo hanya beberapa suncu saja sudah berhasil membuat orang enam partai kucar kacir maka kali ini jika harus berhadapan dengan orang Hang Luipo lagi itu berarti mencari mati sendiri tapi keadaan sudah memaksa walaupun harus korbankan jiwa di gurun pasir ini juga terpaksa harus dilakukan Yang paling celaka adalah Ye U Lyong Chu Sebagai seorang tertua ia coba menggunakan pengaruhnya untuk mengangkat derajat golongannya tapi ternyata tidak diindahkan oleh lawannya Ia pun tahu bahwa Po Chu Hang Luipo tinggi sekali kepandainya bahkan ia sendiri sudah pernah kalah di bawah tangannya tapi karena menuruti hawa nafsunya menuruti adatnya yang keras kepala sehingga kedudukan sendiri Dengan perasaan agak menyesali ia mengawasi pek kotot yang sejenak lalu maju ke depan boyang dan berkata padanya pintu masih tetap dengan ucapan yang pintu keluarkan tadi kalau panji persekutuan itu kaserahkan kembali maka pintu akan bikin habis urusan ini Hang Lui Po Chu masih tunjukkan sikapnya yang masih jumawa Ia hanya dongakan kepala tidak menghirau perkataannya Dengan berbuat demikian Po Chu ini sebetulnya ada mempunyai maksud sendiri dalam keadaan seperti itu makin panjang mengulur waktunya baginya makin menguntungkan Orang enam partai itu sama sekali tidak dipandang ujahnya Kau Sam yang berdiri di samping lantas menjawab dengan nada suara dingin panji itu ada di Hang Lui Po kalau kalian hendak ambil kembali harus lihat bagaimana kepandayan kalian biar bagaimana ini ada merupakan persoalan yang menyangkut semua partai yang tergabung dalam enam partai besar golongan Hian Bun itu meski tindakan Ye U Liyong Chu itu terlalu lancang tapi setelah menghadapi tantangan demikian ia malah tidak berani mengambil keputusan sendiri maka ia lantas mengawasi Pek Kotot yang dan Heng San Gek Siu secara bergiliran maksudnya mungkin hendak minta pendapat mereka Hian I Liyah Oh Bi Chu dari Partai Ngor Gok Hie Pei yang pandai bicara dan sangat berani mendadak buka suara Lo Chiam Po Bo Am Pue Numpang Tanya urusannya Partai Hong Tong Pei Apakah kau berhak mengurusnya semua Ye U Liyong Chu tidak mengerti apa maksudnya pertanyaan itu maka lantas menjawab sekenanya urusan Partai Kho Tong Pei diurus oleh Chiang Mujannya sendiri Pinto tidak turut campur Oh Gie Chu ketawa dan berkata kiranya Lo Chiam Po E tidak perdulikan urusannya Kho Tong Pei sebaliknya hendak campur tangan terhadap urusannya partai lain diantara aku dengan kau meski tingkatannya berbeda tapi satu sama lain tidak termasuk urusannya enam partai dengan hak apa kau setiap kali bertindak sendiri tanpa berunding dulu dengan Pek Kho Supek sekalian Ye U Liyong Chu yang memang panas hati maka begitu mendengar pertanyaan itu maka semakin naik darah dengan suara kerasia membentak Buddha yang tidak diajar kau berani tidak memandang matuk kepada aku nanti bikin mampus kau dengan cepat ia putar badannya dan menghampiri Oh Gye Chu Oh Gye Chu hunus pedangnya sambil ketawa dingin ia berkata Nonamu ada orang dari partai Godie sudah tentu ada gurunya sendiri yang mengajar kalau benar ada orang tua yang tidak tahu diri coba hendak menghina Nonamu heto metar pedangku ini tidak kenal orang Pek Kotot yang melihat keadaan semakin runyam buru maju menghalangi Ye U Leong Chu seraya berkata musuh besar berada di depan mata yang penting ialah kita harus merundingkan persoalan yang pokok perlu apa melayani seorang tingkatan muda lalu ia berkata kepada Oh Bi Ye Chu Nonamu Sudah kau jangan bicara lagi Oh Bi Chu dengan pedang di tangan hanya ketawa dingin saja sebaliknya dengan Ye Leong Chu orang tua itu wajahnya merah padam berulang dia berteriak berontak berontak seorang muda berani berlaku begitu kurang ajar terhadap aku ini adalah salahnya Bia Win Loni yang tidak becus mendidik murid maka aku nanti pasti akan tegur padanya meski ia berjingkrak jingkrak seperti orang kebakaran jenggot tapi semua orang yang menyaksikan hanya diam ketawa geli tiada seorang yang melayani padanya Lim Tiang Hang yang berdiri sebagai penonton telah menyaksikan orang Hang Luipo sudah membalut kawannya yang terluka sisanya yang masih segar kembali membentuk barisan kelompok sembilan orang bahkan sikapnya Boyang Pek sendiri nampaknya sedang menantikan apa maka seketika itu hatinya lantas tergerak ia segera lompat maju dan berkata kepada Boyang Pek sambil ketawa dingin satu laki tidak akan berlaku curang apa sebetulnya yang terkandung dalam hatimu baiknya kau katakan terus terang menurut anggapanku semua huru hara sehingga menimbulkan malapetaka ini biang keladinya adalah Pek Tok Wimo dan beberapa gelintir manusia busuk dari rimba persilatan Tionggoan jikalau Hang Luipo tidak memberi perlindungan kepada orang itu dan selain daripada itu panci persekutuan yang enam partai dulu dirampas oleh Lem Taosun Cukau kembalikan kepada mereka maka aku yang rendah berani jamin bahwa sahabat rimba persilatan daerah Tionggoan pasti dapat memaafkan Hang Luipo Boyang Pek lantas menjawab sambil ketawa maksudmu ini meski baik tapi Hang Luipo tidak sedih perjanjian menakluk Boyang Pek dengan terus terang beritahukan padamu Hang Luipo masih tetap menghendaki dengan jalan mengadu kepandayan untuk menyelesaikan persengketaannya dengan sahabat rimba persilatan daerah Tionggoan Lim Tiang Hang melongot ia cuma bisa gelengkan kepala sambil kerutkan keningnya Toho Ato Cuk mendadak ketawa terbahak-bahak dan berkata begitu pun baik Lohut tahu bahwa kau tentu belum merasa puas sebelum sampai di sungai Hoang Ho Pek Lapsian Sumaju dua tindak dan berkata sambil memuji nama Buddha darah yang membanjiri tanah dan bangkai bertumpuk-tumpuk keadaan yang mengenaskan tadi apakah masih belum menggerakkan hatimu Boyang Pek dongakan kepala sambil ketawa dingin ia menjawab inilah justru itu hutang darah yang Hang Lui Po harus tagih titik selama berlangsungnya penbicaraan itu orang Hang Lui Po sudah bergegas-gegas hendak bergerak Lim Tiang Hang yang menyaksikan keadaan demikian dalam hati merasa sedih saat itu orang kedua pihak jumlahnya tidak kurang dari seratus jiwa kalau pertempuran itu nanti berkobar lagi akan merupakan suatu pembunuhan besar-besaran yang tidak ada taranya tidak peduli pihak mana yang menang yang sudah pasti alap korban yang jatuh pasti jatuh lebih banyak daripada semula orang berbagai partai daerah Tionggoan memang sudah pada sakit hati karena rencana keji Hang Lui Po dan kini ketika menyaksikan sikap congkak dari Hang Lui Po sudah tentu semakin gusar maka semuanya lantas pada menghunus senjata dan berteriak teriak hari ini kita akan menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah terhadap Hang Lui Po seketika keadaan menjadi gawat bertempuran segera terjadi pada setiap saat hanya orang Hang Hang Tai dan Toho Atu yang masih tetap tenang pek Lapsian Su dari Siaulim Sia dengan suara perlahan memuji nama Buddha kemudian menghampiri Pek Kejadian ini kita tidak dapat membiarkan terulang lagi bagaimana pendapat Toh Tiang melihat keadaan penumpahan darah besaran barangkali tidak dapat kita hindarkan lagi jawabnya Pek Tok Toh Tiang dengan suara perlahan Lim Tiang Hang menyaksikan keadaan semakin panas pertempuran sengit segera dimulai dalam hati merasa cemas diam ia merasa heran mengapa orang tua aneh itu hingga saat ini belum munjukkan diri baru berpikir demikian mendadak terdengar suara siulan nyaring dari dalam benteng tiba melesat keluar dua bayangan orang dengan pesat sudah melayang turun ke dalam kalangan mereka ternyata ada seorang tua berambut panjang dan seorang pelajar setengah tua Lim Tiang Hang yang menyaksikan kedatangan dua orang itu bukan kepala ngirangnya dua orang itu bukan lain daripada Kye Lin Kok Chu Holok Siusu dan si orang tua yang sangat misterius maka ia lantas maju menghampiri untuk memberi hormat seraya berkata ayah ayah juga sudah datang Holok Siusu anggukan kepala dan tersenyum kemudian mengawasi orang Hang Hang Cai dalam kalangan itu segera terdengar suara sambutan riu orang tua aneh itu juga telah menghampiri Boyang Pek dan berkata padanya dengan suara keras Boyang Pek ingatkan kau amanat apa yang ditinggalkan oleh kakek moyang mu mengapa kau berani melanggar pelajaran kakek moyang mu mengumpulkan segala sampah masyarakat menimbulkan pertikaian dengan berbagai partai daerah Tionggoan perbuatan yang melanggar hukum ini berarti kau telah membawa Hang Lui Pek kejurang kehancuran lekas tarik mundur semua orang itu perkataan itu mengandung arti perintah sudah tentu Boyang Pek yang belum tahu siapa adanya orang tua itu lantas terperanjat tapi ia tidak lantas menjawab hanya kau Sam yang beradat berangasan dan tinggi hati merasa tidak puas mendadak ia maju menghampir si orang tua dan mementak dengan suara keras kau manusia macam apa berani berlaku kurang ajar terhadap Polcu orang tua itu perdengarkan suara ketawa dingin kemudian berkata orang semacam kamu ini yang telah menjerumuskan dia berbuat jahat lekas enyah dari sini mendadak tangannya melontarkan satu serangan dengan gayanya yang luar biasa anehnya percuma saja kau Sam berkepandaian tinggi ternyata tidak berhasil menghindarkan serangan tersebut serangan itu mengenakan dirinya dengan telak sehingga terlempar mundur sejauh kaki mulutnya menyemburkan darah segar perbuatan orang tua itu diluar dugaan semua orang Pak Kek dan Tian Chow kedua Sun Cu lantas lompat keluar dan mementak dengan suara bengis sungguh besarnya limu berani meluke congkau hang luipo masing telah mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya setindak demi setindak menghampiri orang tua tapi orang tua itu selolah tidak menggubris dongakan kepalanya ke atas Boyang Pek yang menyaksikan gerak tipu yang digunakan oleh orang tua itu tadi wajahnya berubah seketika ia perintahkan mundur kepada kedua Sun Cu sambil ulapkan tangannya kemudian membungkukan badan memberi hormat kepada si orang tua seraya berkata Le Jin Ke sebutan terhadap orang tua bagaimana petunjukmu mohon diberitahukan orang tua itu mengawasi padanya dengan sorot metu dingin kemudian dari dalam sakunya mengeluarkan sepotong batu giyok yang memancarkan sinar berkilauan benda itu diletakkan dalam tangannya dan menanya apakah kau kenal ini Boyang Pek setelah menyambuti batu giyok itu mendadak berseru kaget apakah Lo Jin Ke adalah kakek kita yang sudah menghilang sudah beberapa tahun lamanya itu orang tua itu anggukan kepalanya dan berkata dengan suara pelahan ternyata kau masih ingat kejadian yang sangat aneh itu membuat semua orang hanglui popucat pasi mereka memang masih ingat tentang peristiwa itu pada 40 tahun berselang pecu tua membawa serombongan anak buahnya pergi untuk melakukan suatu pertempuran kesudahannya ternyata tiada satupun yang balik kembali dalam keadaan hidup kejadian itu setelah lewat beberapa tahun lamanya semua erang menganggap bahwa pocu tua sudah mendapat celaka sungguh tidak diduga pada saat itu telah muncul lagi dalam keadaan demikian gerak gerak tipu serangannya kepada kau sem tadi merupakan satu gerak tipu hanglui po yang tidak diturunkan kepada siapapun kecuali ahli warisnya sendiri karena pocu tua itu tadi menggunakan gerak tipu yang hanya dipahami oleh pocu saja maka baru menarik perhatian boyang pek orang tua itu setelah berdiam sekian lama mendadak buka matanya dan berkata dengan tegas biang keladi semua bencana ini adalah Tian Chu Kaujo dan Sininik dari Biao Kiang maka lekas perintahkan orang hanglui po menangkap mereka boyang pek terima baik perintah kakeknya lalu balikan badan dan keluarkan perintahnya lekas tangkap itu pelarian dari daerah Tionggoan Tian Cao dan Lem Tao lantas bergerak tapi sudah terlambat kecuali tertangkap beberapa orang yang tidak berarti pek Tok Huimo Hyupan Po Lak Chiu Sian Nio dan lainnya orang terpenting sudah kabur lebih dahulu pada saat itu Holok Syusu dan anaknya Toho Atochu dengan Kong Chunya serta lainnya telah pada maju menghampiri si orang tua orang tua itu perkenalkan Holok Syusu kepada Boyang Pek